Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi, Mbak Mirsa. Tiga insiden kereta api di lokasi yang berbeda terjadi pada hari yang sama, Selasa 18 Juli 2023. Ketiga insiden itu ialah kereta api Seribilah Utama di Asahan, Sumatera Utara, kereta api Kuala Stabas di Lampung, dan kereta api Berantas yang menabrak sebuah truk tangki di Jawa Tengah. Ketiga kecelakaan itu menambah panjang daftar insiden di pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Fakta itu seakan menggambarkan bahwa bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah. Sejak dulu rentetan musibah di sekitar rel kereta api seolah tidak pernah berhenti. Pemirsa nilai editorial Media Indonesia di sejarah ini Jumat 21 Juli 2023 dengan tema Maut Mengintai di Pelintasan Sebidang bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Direktasi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat, Mas? Ya, lumayan. Lumayan sehat, ya. Kita akan membahas bagaimana pelintasan sebidang kereta api dan jalan raya ini. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia ini. Yang pertama, ke editorial pemirsa, maut mengintai di pelintasan sebidang. Kalau melihat beberapa media sosial, Mas Kohar, ada yang menulis, ada video bagaimana kecelakaan di berantas, maksud saya kereta api berantas itu seperti film katanya. Memang betul-betul seperti film, tapi kan itu sesuatu yang tragis. Belajar dari peristiwa itu, apakah memang, saya maaf kalau harus mengatakan, menunggu kecelakaan seperti itu lagi baru kemudian bergerak, atau bisa harus dari sekarang? Ya, ini kan sebetulnya bukan isu baru. Perlintasan sebidang ini bukan isu baru. Masih ada 48 persen perlintasan sebidang yang tidak dijaga, yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Itu yang disebut maut mengintai. Nah, kalau selama, ya sama seperti kita bicara stunting tadi, selama program untuk menghilangkan perlintasan sebidang itu hanya retorika, ya tidak akan pernah selesai. Infrastruktur perkereta apian itu tidak cukup hanya menambah jalur, membuat kereta cepat, atau membuat jalur-jalur baru. Bukan hanya itu. Tetapi persoalan lama infrastruktur perkereta apian, yang terkait dengan perlintasan sebidang yang jumlahnya masih banyak ini, itu harus dipikirkan. Karena jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang itu ratusan loh, Leo. Dalam satu tahun. Di 2018, di 2019, itu angkanya di atas 300 kecelakaan itu. Dan korban nyawanya bisa sampai 70 orang dalam satu tahun. Kalau kita masih ingat, dulu ada kecelakaan Bintaro ya, Mas Kuhar. Itu sekali kecelakaan ratusan, Mas. Betul. Nah, pertanyaannya begini. 19 Oktober itu. Apakah butuh, amit-amit ya, apakah butuh kecelakaan seperti itu, baru kemudian bergegas, atau seperti apa? Kita akan bahas itu, Mas Kuhar. Dan misalnya, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 Juli 2023, Maut mengintai di perlintasan sebidang. Maut mengintai di perlintasan sebidang. Tiga insiden kereta api di lokasi yang berbeda terjadi pada hari yang sama, Selasa 18 Juli. Ketiga insiden itu ialah, Kereta api Seribilah Utama di Asahan, Sumatera Utara, Kereta api Kuala Stabas di Lampung, Dan kereta api Berantas yang menabrak sebuah truk tangki di Jawa Tengah. Ketiga kecelakaan itu menambah daftar panjang insiden Di pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Fakta itu seakan menggambarkan bahwa bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah. Hah, sejak dulu rentetan musibah di sekitaran rel kereta api selalu tak pernah berhenti. Ambil contoh di Jawa Timur. Berdasarkan catatan Polda Jatim pada 2022 lalu, Terjadi 175 kasus yang menyebabkan 105 orang meninggal dunia. Kita tentu juga tidak lupa insiden yang terjadi hampir 10 tahun lalu, Ketika sejumlah anak bangsa harus meregang nyawa akibat kecelakaan maut Antara komuter lain, jurusan Serpong Tanah Abang, Dan truk tangki bermuatan bahan bakar minyak atau BBM. Banyak lagi kasus kecelakaan lain yang melibatkan kereta api dan kendaraan pengguna jalan raya. Jika disimak, insiden-insiden itu terjadi lantaran pengemudi kendaraan ngotot Dan nekat menerobos pelintasan jalan raya dan jalan kereta api Di saat sang kuda besi melintasi jalurnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan Telah mengatur bahwa kereta api ialah pemilik hak utama untuk melintasi rel. Pengemudi kendaraan yang tidak menghentikan kendaraan di saat sinyal sudah berbunyi Atau palang pintu telah ditutup terancam sanksi pidana. Namun fakta membuktikan, Angka kecelakaan di pelintasan sebidang rel kereta tidak pernah berkurang Hanya dengan modal sosialisasi untuk menumbuhkan budaya publik Ataupun dengan ancaman penegakan hukum. Harus ada terobosan konkret Untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut Termasuk salah satunya dengan mengurangi jumlah pelintasan sebidang Berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2022 Hanya 39,2 persen pelintasan resmi Dan dijaga dari jumlah 4.194 pelintasan sebidang jalan raya dan rel Sisanya merupakan pelintasan resmi Tapi tidak dijaga atau berkategori liar Dari situ saja sebenarnya sudah bisa diperkirakan potensi terjadinya kecelakaan Karena itu penutupan pelintasan sebidang kereta menjadi langkah paling efektif Harus ada peningkatan menjadi pelintasan tidak sebidang berupa flyover dan underpass Pun menutup pelintasan sebidang yang tidak berizin atau liar Selain itu memasang peralatan keselamatan dan perlengkapan jalan di pelintasan sebidang Rekomendasi itu sesungguhnya bukan barang baru Sebab semua sudah diamanatkan Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 Tentang perkereta apian Yang selalu menjadi problem ialah eksekusinya Maka tak mengherankan hingga 16 tahun undang-undang itu berlaku Persoalan pelintasan sebidang masih saja terjadi dan memakan korban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat Hingga 2022 dari 199 titik pelintasan sebidang di jalan nasional Sudah tertangani 49 titik Untuk membangun satu flyover ataupun underpass di jalan nasional Menghabiskan anggaran sekitar 150 miliar rupiah Dengan asumsi itu untuk menutup 150 pelintasan sebidang lain Pemerintah butuh dana sekitar 22,5 priliun rupiah Anggaran itu sejatinya tidak seberapa besar Jika kita melihat dari perspektif sebagai upaya negara melindungi nyawa Dan keselamatan rakyatnya Tak juga terlalu besar Bila dibandingkan dengan anggaran yang digunakan Untuk membangun infrastruktur lain yang justru Tak berkaitan langsung dengan keselamatan warga Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini Untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di editorial mili Indonesia Dan saat ini sebelum kita berbincang Mas Bar Kita mau bertanya juga kepada pengamat transportasi Yang sudah tersambung lewat saluran telepon Joko Setio Warno Pak Joko selamat pagi Selamat pagi Pak Joko Tiga kecelakaan yang mungkin yang sangat apa ya Tragis kalau terlihat di gambar itu Di Semarang Pak Gretapi Berantas itu menyadarkan kita Bahwa ancaman bahaya kecelakaan di perlintasan sebidang itu masih besar Dan di dalam editorial dikatakan bahwa Asumsi 150 perlintasan sebidang itu untuk dibangun flyover atau underpass Itu 22,5 triliun uang yang besar Pertanyaannya Pak Joko ada tidak sih Pak Cara lain Pak untuk menghindari kecelakaan di perlintasan sebidang Tidak semahal yang tadi disebutkan itu Pak Ya ini juga menyangkut perlilaku pengguna jalan Ya karena kecelakaan ini kan kategorinya bukan kecelakaan perkeretapian Atau perkereta atli Tapi ini kecelakaan nanolintas di jalan Yang lokasinya di perlintasan sebidang Oh iya Oh iya Bukan keretanya ya Bukan Ternyata data kami menyebutkan itu Yang kami dapat 87 persen Kecelakaan itu berada di perlintasan yang tidak dijaga Ya Ya Cukup tinggi Nah Teman karena banyak perilaku orang yang melanggar Ya kita lihat saja kalau di Jakarta itu sepertinya sudah ditutup saja Masih ada Masih diterobos ya Ya perlu ditakut-takuti atau diancam saja Meskipun ancamannya juga masih ringan Rp. 750 ribu ya Tapi belum ada orang di tilang yang melanggar di perlintasan Belum ada juga Jadi itu baru aturan tertulisnya Tapi praktiknya belum pernah kita lihat begitu ya Pak Belum Padahal mumpung sekarang di Jakarta kan ada apa Oh percobaan patuh Iya Ya sekaliannya di perlintasan belum-belum Kan diopan juga Karena setiap itu perlintasnya di Jakarta Itu ada panel Oke Tinggal tunjuknya satu persatu sepenting Jadi mau segala upaya sudah dilakukan Karena saya ikut sejak 20 tahun yang lalu lah Itu tidak pernah bergerak-gerak Sosialisasi bukan hanya dari regulator Dari operator juga Termasuk komunitas itu ikut Iya Pak Joko Kalau melihat perilaku masyarakat pengguna kereta di Jakarta atau Jabodetabek Pak Kalau kita ingat sekian puluh tahun yang lalu Itu kan sangat tidak beraturan Sangat amburadul begitu Tapi kemudian bisa didisiplinkan Akhirnya budaya tertib itu ada Tapi kalau di luar Jabodetabek mungkin perilaku itu belum terbentuk Lalu kira-kira apa Pak solusi dalam jangka pendek Supaya kecelakaan tragis serupa Tidak terjadi lagi atau sangat minim Pak Ya ini yang sering kejadian seperti ini tuh Mesti orang-orang itu jarang lewat diri itu Oh Ya Bahkan Ini memang kalau masyarakat sih itu Sudah dengan sosialisasi beberapa kali kamu ikut Mereka tidak melakukan itu lagi Tapi kembali lagi pada perilaku tadi ya Nah jumlah pelintas yang tidak di Jakarta itu cukup banyak Kita pelintasan kebidang ini se-Indonesia itu Ada sekitar 5 ribuan Oh oke 5 ribu itu Yang di Jakarta itu sekitar 1.300 Yang di Jakarta itu 3 ribuan lebih Jadi 3 kali lipat Belum yang liar Yang liar tuh sekarang udah ribuan lebih gitu Nah Memang ada upaya Kalau kita lihat di kota Padang ya Kota Padang itu dulunya Hampir setiap bulan ada kecelakaan Karena Padang itu terkenal Kalau di Bogor Kota Seribu Angkot Di Padang seribu pelintasan kebidang Oke Ya Nah itu ditutup Kemudian hanya Tentu yang dibuka Alhamdulillah sekarang Beritanya gak ada lagi kecelakaan Jadi bisa ya Bisa Sisi lain saya belajar dengan PT Keretabi Bagaimana dulu orang yang di atas kereta itu Betul Masih banyak kan Betul Sekarang gak ada satu pun lagi kan Iya betul Pak Nah Jadi memang harus ada upaya pemaksaan Oke Ya pemaksaan untuk tidak Lagi yang melintas ya mungkin Hukumannya Ini kebelian si bidang ini diatur di dua undang-undang Undang-undang Perkereta Apian Semua undang-undang LLAC Ya betul Jadi yang penting adalah Diterapkan ya Kalaupun ada ancaman hukuman Supaya kemudian ada efek jera Supaya meminimalkan pelanggaran Pengguna jalan yang melintasi Pelintasan sebidang Dengan kereta api Begitu ya Pak Joko ya Ya tadi sekiranya perlu dipotong Mungkin dipertimbangkan Ada video tron tadi ya Untuk lintasan tergantung Biar mereka tanya Ini adalah dampaknya Kalau yang melanggar Supaya orang bisa lihat ya Baik Kita harapkan Ada upaya yang nyata ya Pak Joko Supaya kemudian kita tidak lagi Harus Melihat atau mengevaluasi Ada kecelakaan serupa Untuk saat ini terima kasih Pengama transportasi Joko Setiawarno Sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Pak Joko Selamat pagi Dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali selesai headline news Pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1-2-0-1-2-0-1-8 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Peraih Nobel Indonesia itu dikategorikan sebagai soft state Bangsa yang lembek Nah ciri bangsa yang lembek itu disiplinnya parah Disiplinnya harus disiplin dengan pemaksaan Dipaksa semua Yang dikatakan Pak Joko tadi benar Mengafirmasi apa yang disebut oleh Gunar Mirdal Bahwa bangsa yang lembek itu harus dengan peraturan yang keras Dengan penegakan hukum yang keras Ya sudah tahu bahwa itu menantang nyawa kan Pertaruh nyawa melewati perlintasan seperti itu Tapi tetap saja dilakukan 2018 itu ada 395 kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang Nah ini kan membuktikan bahwa bukan angka yang main-main Angka yang artinya kalau bisa 395 itu lebih dari satu kecelakaan setiap hari Di perlintasan sebidang Dengan 70 orang itu meninggal dunia Lalu 2019 ada 260 lebih Artinya angka yang tersebut itu bukan angka yang main-main Bukan angka yang boleh dilupakan begitu saja Karena itu berbagai upaya harus dilakukan Selain mendisiplinkan pengguna jalan Juga bagaimana pemerintah ini secepat mungkin Segera memperbaiki infrastruktur-infrastruktur di perlintasan sebidang Angkanya harus di upgrade besar-besaran Dari jumlah yang ada saat ini kan baru sekitar 400-an dari sekitar 5.000 1.200 diantaranya itu sudah dijaga tapi ada 3.400 lebih Yang itu tidak dijaga Nah angka-angka statistik ini angka-angka yang bukan hanya angka mati Angka yang berbicara Karena itu harus ada Harus ada perbaikan total Termasuk diantaranya adalah memperbaiki bagaimana Menutup perlintasan sebidang Dan membuat berbagai jalan flyover Anggaran ada kok Anggarannya ada ya Ada Tapi mungkin dipakai saat ini untuk yang lain dulu Kita akan mendengarkan juga Mas Kohar pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita saat ini terhubung dengan Pemirsa Metro TV di kawasan Pejatin Jakarta Ada Ibu Ong Meihwa Ibu Ong selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Mas Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Bu Ong bagaimana Bu Ini pelintasan sebidang bisa ditutup atau tidak kalau menurut Ibu Oh iya bisa Bang Karena kejadian itu bertubi-tubi Karena kemarin di tanggal 18 Juli Kejadian tiga kali Ada di Langkat, ada di Lampung, ada di Semarang Nah dengan kejadian ini harusnya kereta api itu mempelajari Dan masyarakat juga harus disiplin Tadi Mas Kohar bilang Kalau sirine sudah berbunyi Masyarakat harus taat Bang Leo Karena itu tanda warning bahwa itu kereta api akan lewat Ini enggak Masyarakat ini nekat Nah Bapak punya kejadian nih Bang Leo Dilintasan Volvo di Kalibata Sirine sudah bunyi Tapi kita di depan rel Oke Orang belakang itu pelaksan terus Memaksakan masuk ya Iya Bang Oh oke Sehingga Bapak maksa Ternyata Rel itu sudah ngandung magnet Nah ini kalau sampai terjadi apa-apa Siapa yang disalahkan Bang Leo Oke Nah dengan adanya kejadian ini Kereta api juga harus berpikir Apakah pelintasan ini sudah aman ada yang jaga Atau sudah otomatis Atau masyarakatnya yang nekat menempuh jalur ini Karena sopir si Heru ini sadar bahwa dia salah Oke Dia tidak harusnya bukan jalur itu yang dia tempuh Tapi karena dia mau menyingkat waktu Semoga saja kereta api itu Akan memikirkan bagaimana Agar tidak terjadi Kedelakaan Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Ong Nehwa di kawasan penjahatian Jakarta Selamat pagi Ibu Di belakang Ibu Ong ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi selalu untuk seluruh warga NKRI tercipta Selamat pagi selamat pagi Ijinkan kami sampaikan rasa bersungkawa turut berugacita kepada keluarga besar yang dipanggil Tuhan Melalui kecelakaan Yang kedua Kami berharap Supaya pihak perkereta apian Atau pemerintah Dimana ada jalur kereta api Membangun playoffer Atau buat underpass Ya yang dijaga Dan yang betul-betul diamankan Ya Kemudian Bagi yang Lalu lintas jalan raya Kan ada Ada penjaga Ada alat Jangan sampai tidak berfungsi Ya Dan memang kuncinya adalah Disiplin dari pengemudi Kami berharap Walaupun kami di pelosok belum ada Rel kereta api Tapi kami berharap kepada pemerintah publik Indonesia Supaya Dibuatlah di Kalimantan Utara Atau di Kalimantan Timur Nah Mohon diterapkan Undang-Undang 22 tahun Tahun 2009 Tentang lalu lintas Jalan raya Oke Jadi Kereta api ini memiliki hak penuh Menggunakan rel Kemudian Dilanjutkan dengan Undang-Undang Baik 23 tahun 2007 Perkereta apian Harus betul-betul dieksekusi Oke Karena data Dari Kementerian Perhubungan tahun 2022 Baru 39,2% Perlitasan yang resmi Dari 4.192 Kita harapkan semua aturan ini Benar-benar dipakai Untuk melindungi pengguna kereta Dan juga pengguna jalan Terima kasih Pak Yunus Luat Di Tanjung Selor, Kalimantan Utara Selamat pagi Dari Kalimantan Utara Kita ke Kalimantan Selatan Tepatnya Banjarmasin Ada Pak Tasrik Pak Tasrik, selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Kohar Selamat pagi Pak Silahkan Pak Tasrik Bagaimana Pak pendapatan Anda Pak Ya Melihat Kejadian di hari yang sama Yaitu di Semarang Di Sumatera Utara Dan di Lampung Tabrakan kereta api ini Ini jangan dianggap Hal yang biasa Karena dari tahun ke tahun Persoalan tabrakan ini Banyak Meremput nyawa masyarakat Sehingga menurut saya Presiden sudah saatnya Memanggil Menteri Perhubungan Kemudian KPI Kereta Api Indonesia Kemudian Menteri UPUPR Harus diduduk satu meja Mencari Apakah ini Prastrukturnya yang harus Dibenahi Nah kalau saya melihat Dari data yang ada Ini banyak yang Justru perlintasan Sebidang itu Yang tidak ada penjaganya Nah ini juga Serbah salah ya Masyarakat Mungkin tidak ada penjaganya Tetapi Sementara kereta api kan Tidak bisa direm-rem mendadak Sehingga Menurut saya Bahwa Persoalan ini Sudah harus Dibenahi Jangan sampai Masyarakat kita Banyak korban Buat apa Kita bangun Kereta cepat Dengan menelan biaya Yang begitu besar Tetapi Masyarakat kita Banyak yang menjadi korban Di dalam Kereta api Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat pagi Pak Para pemirsa Mas Gawar Menyoroti soal Disiplin Pengguna jalan Lalu juga Soal infrastrukturnya Kan pertanyaannya Kalau berharap Kepada disiplin Itu mungkin butuh Waktu yang tidak Sebentar ya Lama ya Infrastrukturnya harus Diperbaiki Bisa tidak itu Begini Jadi Selama ini Perlintasan sebidang itu Kan mengikuti Jumlah Katakanlah Ada permukiman baru Biasanya kemudian Muncul yang tadinya Itu bukan perlintasan Menjadi jalan baru Karena ada permukiman baru Di tempat itu Maka Perkembangan jumlah Perlintasan sebidang itu Mengikuti Deret ukur Artinya lebih cepat Sementara Penutupan Perlintasan sebidang itu Mengikuti Deret hitung Yang lebih lambat Maka Ini yang harus Dipercepat Kereta api ini kan Bukan hanya PT KAI Kalau infrastruktur Kereta api kan Ada di Kementerian Perhubungan Di Direktorat Jenderal Perkereta Apian Direktorat Jenderal Perkereta Apian Pasti sudah Memetakan Di titik Mana saja Terjadi kerawanan Karena itu Harus dipetakan Secara jelas Dan ada Roadmap yang jelas Sampai kapan ini Pelintasan sebidang ini Selesai diurus Karena ini bukan Perkara hari ini Ini perkara yang Dua dekade lalu Pak Joko mengatakan 20 tahun lalu kan Persoalan ini Dan akan selalu Menjadi problem Karena kan misalnya 10 tahun yang lalu Kita menyaksikan Ketika Trek tanki Punyanya Pertamina Bertabrakan Dengan Rekreta Di Bintaro Dan itu Luar biasa kan Dasar Setelah itu Kemudian kan Ada mulai ada Gerakan Untuk penutupan Apakah harus Menunggu Ada korban dulu Kecelakaan dulu Terus menerus Kita baru bergerak Lebih cepat Padahal kan Hakikat dari Negara ini Didirikan Itu kan adalah Melindungi segenap Tumpah darah Bangsa Indonesia Berarti semua Itu wajib Mendapatkan perlindungan Termasuk rakyat Yang menggunakan Jalan raya Oke Di satu sisi Masyarakat harus Berdisiplin Tetapi di sisi yang lain Tutup itu celah Yang menimbulkan Masyarakat Untuk Tidak disiplin Yaitu Menyerobot Jalan kereta api Pertanyaan besarnya Mas Kohar Kalau kemudian Tidak segera Dilakukan perubahan Signifikan Menutup Pelintasan-pelintasan Sebidang Apapun caranya Pertanyaan besarnya adalah Apakah benar Pemerintah Masih mendorong Pembangunan Transportasi umum Karena kalau kita lihat Yang banyak dilakukan Kan membangun jalan Entah itu jalan tol Atau jalan yang lain Yang kebanyakan Justru bukan Anggutan umum Ini banyak orang yang bertanya Sebetulnya serius Tidak sih Mendorong Transportasi publik Kita bahas di bagian berikut Dan memisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kita ada di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Pertanyaannya Mas Kohar Kalau kemudian Pemerintah membangun Kereta api Sekarang bahkan ada Kereta api cepat ya Tapi keamanannya Tidak dioptimalkan Seperti pelintasan-pelintasan Sebidang ini Akhirnya orang bertanya Sebetulnya kita benar-benar Diarahkan ke transportasi umum Atau ya sudah Memang yang menang ini adalah Transportasi pribadi saja Bagaimana mas? Ya ini yang menjadi kritik Dari berbagai kalangan Bahwa Jor-joran infrastruktur di bidang jalan tol dan semuanya Bukan berarti dia buruk Kita memang tertinggal dalam segi itu Kita memang butuh Kita memang butuh Interkoneksi itu butuh Tetapi Kita juga ada yang lebih butuh Dari hal-hal yang belum kita tuntaskan pada masa lampau Termasuk adalah Keselamatan pengguna jalan Percuma kita bikin sekian banyak jalan Tetapi kalau saban tahun Puluhan orang mati di jalan Karena dia keteledoran Atau hukum yang tidak ditegakkan Infrastruktur yang tidak beres Pelintasan sebidang ini kan juga problem infrastruktur Infrastruktur yang tidak dibangun secara terpadu Orang bikin permukiman Katakanlah misalnya Sudah ada larangan untuk membuat jalan yang Nanti menabrak rel Atau melalui Membuat pelintasan sebidang Tapi apa yang tidak bisa selesai di Republik ini Ketika urusannya kemudian diselesaikan dengan uang Silaturahim Dengan uang Nah dalam konteks seperti ini Kita menghadapi banyak persoalan Infrastruktur juga harus kita benahi Penegakan disiplin Tidak boleh kendor Lalu juga penegakan hukum bagi mereka Yang melakukan kesalahan berkali-kali Di tempat yang berlainan barangkali bisa jadi Nah problem kita kan Satu penegakan hukum lemah Begitu peristiwa sudah lewat Orang menjadi lupa Penegakan disiplin apalagi Kalau tidak ada petugas Ya main serobot saja Meskipun sudah mendengar sirine Nah edukasi kita juga harus dilakukan dengan sangat masif Lalu yang ketiga tentu saja infrastruktur Kalau betul bahwa kita berpihak kepada transportasi publik Maka transportasi publik itu harus didesain Sebagai sebuah transportasi yang aman Yang nyaman transportasi yang ketika dia lewat Tidak menimbulkan korban Tidak menimbulkan ketakutan Kita kan mulai itu Misalnya tadi dikatakan Dulu orang naik di atas gerbong kereta Lalu beberapa di antaranya Ada yang mati karena jatuh Karena tersengat listrik Dan seterusnya Tetapi bisa itu Dengan kita paksa Meskipun ada gejolak sebentar Tetapi bisa dipaksa dengan disiplin seperti itu Memang disiplinnya harus dipaksakan Harus dipaksakan Kita apa boleh buat Karena kita termasuk tadi dikatakan Sebagai bangsa yang soft tadi itu Soft state Bangsa yang lembek tadi itu Yang disiplinnya Pak Ayah Nah pada titik ini Semua pihak harus duduk bersama Tadi ada penelpon yang meminta agar Ya dari PUPR Dari Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Duduk bersama Duduk bersama juga dengan PT Kereta Api Nah apa yang dibutuhkan oleh PT Kereta Api Infraksu untuk seperti apa Yang harus dikerjakan oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian Di Kementerian Perhubungan Lalu bagaimana PUPR mendesain itu Menjadi sebuah pola yang terintegrasi Yang aman dan nyaman Ini yang mesti dilakukan secara segera Masih ada waktu Masih ada energi yang tersisa Untuk memperhatikan ini Atau semuanya sudah tersedot Kepada percepatan pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini Mas Kuat Ya kereta cepat kan sekarang Meskipun anggaranya membengkak Sampai 20 triliun Itu sudah minimal Sudah ada yang nanggung lah Melalui utang ke Bank China Sementara di beberapa titik Yang menyangkut keselamatan orang banyak ini Harus diperhatikan Kalau kita harus menggelontorkan Uang 22 triliun Ya gelontorkan itu Karena itu demi melindungi rakyat kok Demi melindungi Segenap tumpah darah Indonesia Intinya adalah ada Ada pernyataan ulama Salaf yang mengatakan Dan cukuplah kematian itu Menjadi nasihat Baik Kalau kita gagal menjadikan kematian Sebagai nasihat Ya bangsa apa kita namanya Bangsa bebal Baik Saya percaya bahwa bangsa kita Bangsa Indonesia Bukan bangsa lembek Maka saya percaya dan berharap Apa yang kita bicarakan ini Membawa perbaikan Mas Abdul Kohar Terima kasih sudah di tempat ini Selamat pagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mencatat hingga tahun 2022 Dari 199 titik pelintasan sebidang Di jalan nasional Sudah tertangani 49 titik Untuk membangun satu flyover Atau underpass di jalan nasional Butuh anggaran 150 miliar Dengan asumsi itu Untuk menutup 150 pelintasan sebidang Pemerintah butuh uang 22,5 triliun Anggaran itu sejatinya tidak seberapa besar Kalau kita melihat dari perspektif Upaya negara melindungi nyawa Dan keselamatan rakyatnya Warga negaranya Selamat datang sampai jumpa Terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Cara mudah mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!